yo 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 welcome back to my channel hello goibers oke kali ini gua mau ngasih tahu tempat lokasi yang banyak hadiahnya di bagian liu ye ya liu nah disini di deketnya shonji estarneri di deketnya dungeonnya disini ada bentuk lokasi kayak candir runtuhan candi gitu lah kalian pergi ke bagian sini untuk melawan bos bosnya ya kita lawan bos bos kecil disini dan direkomendasikan ini cukup untuk level karakter itu 25 karena musuhnya level 25 ya belum tentu attack kalian lebih tinggi dari itu juga bisa guys Nah untuk musuhnya kita melawan robot disini dan untuk membuka hadiah yang pertama itu disini banyak banget hadiahnya makanya gua buat rekortan video ini karena satu lokasi udah dapetin tiga atau empat hadiah dan satu tempat satu tempul ini di bagian sandi ini kita mendapatkan precious chest dari ngelawan robot di level 25 ya robot tersebut dan kita mendapatkan artefak bintang bintang tiga yaitu blue warnanya biru itu jadi bintang tiga kita pergi ke bagian lain untuk ngambilin common case dari musuh biasa ya dari kami untuk dapetin buka common case ini nah di depan situ di samping kiri tadi ada bebatuan kecil di dalam semak-semak gitu kalian buka aja untuk serangan biasa masa pasif bebatuan yang tertutupi ini tepatnya lalu kalian bakalan nemu si robot lagi musuhnya pendekarnya disini tuh robot semua ya dan juga gua tunjukin battle-nya ini karena di HP Redmi 9 gua dalam bentuk 30 fps dan juga RAM 4 memori 64 memori masih sisa 10gigaan lebih dan juga untuk grafiknya aku buat sangat rendah dengan 30 fps guys jadi bentuknya kayak gini original banget dan gua nggak editin Saturation nya enggak gua edit tadi jadi kalian bisa lihat hasilnya itu kayak apa kita dapat Gio juga nah disini ada chest 2 Wow ada surat juga inilah akibatnya karena terlalu serakah ketika kamu menginginkan segalanya apa itu andai saja menghabisi monster itu Wow dia dia cerita coy Oh gitu di bagian belakang surat ada peta yang di tanda tangan ini kita cek dulu Oke dapat apa Oh dapat artifact level 1 ya bintang 1 bintang 1 nah disini kalian turun habis ngelawan boss kalian bakalan dapetin precious chest lagi ini yang kedua ya dapat hadiah precious chest kedua dengan artifact bintang 3 lalu di deketnya juga ada precious chest bintang 3 guys Wow satu lokasi kalian bisa dapetin langsung tiga item artifact ini bagus banget tempat lokasinya dan juga cukup minim untuk level karakter musuhnya cuman robot ada dua ya bos bosnya ini oke So kayak gitu aja video kali ini jangan lupa bahagia guys see you next time and bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya